Karena kita udah lama banget Enggak mengagetkan Build Challenge Hari ini Momo secara terbuka akan menantang aku Untuk Build Challenge Kamu berani tun? Aku tidak mau Karena kamu selalu kalah Menang kalah itu ditentukan oleh Teman-teman Pemirsa ya Jadi kalian akan memberi nilai Dari 1 sampai 10 Siapa yang mendapatkan nilai tertinggi Dia pemenangnya Berani gak? Takut kan? Kamu lawan saja si Thomas Gak usah lawan aku Thomas gak bisa ngebangun Ayo Dia menang itu dapat 10 diamond Kayak raya kan? Ya udahlah Oke Baiklah Kita akan melakukan Build Challenge Di belakang rumah kita ini aja Coba kita cek Oh itu tuh Di belakang ada lahan yang kosong Guys disini Nah kita akan mengadakan Build Challenge disini Untuk teman Build Challenge ya Kita akan membangun rumah aman Dengan konsep kepala kita Oke Kepala kita Iya jadi aku bangun kepala aku Kamu bangun kepala Kamu itu Kamu itu Kamu pengen banget deh kepala ganteng aku Oke 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 Ya ampun Oke oke Aku bangunnya di sebelah sini ya Kamu bangunnya di sebelah situ Oke 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 aku sini aja deh Aku sini aja deh Gak apa-apa Aku disini aja guys Oke Baiklah pertama-tama Untuk bangun kepala kita Kita perlu lihat Nah disini kita butuh warna putih Orang sama agak apu-apu Baiklah langsung saja kita ambil Concrete putih Abu-abu agak terang Abu-abu agak ini Terus orang sama Kayaknya ada sedikit kuning deh Terus kita ambil concrete powdernya juga guys Langsung saja kita bangun Pertama-tama kita coba lihat Kita akan bangun menggunakan warna putih ini aja dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 deh oke Terus atasnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seperti ini bentuk kepala kita Untuk ininya kita juga 8 blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke kita buat kubus Di bagian sini Nah seperti ini Nah kepalanya di mana? Kepala aku Kepala momon Yang petak-petak Woy Keren kan? Jelek sekali Kan belum tuh Matanya belum Rambutnya belum Ya kan? Nah disini dia ada warna yang sedikit Kekuning-kuningan ini Oke guys Langsung saja kita buat wajahnya disini Pertama-tama kita isi bagian sini dulu Terus kita bolongi untuk membuat matanya Di mata momon dia ada warna seperti orang-orang kayak gitu ya Coba momon lihat Ah iya guys Warna agak orange Kita akan buat di bagian sini Nah seperti ini aja Terus di atasnya kita akan membuat alisnya disini Alis satu disini Terus di bagian samping mata juga ada Oke guys seperti ini Terus kita tinggal membuat bagian rambut-rambutnya Untuk warna kulitnya kayaknya kita butuh pakai warna yang agak pinki-pinki disini Kita coba lihat ya Apakah ada Konkret Warna yang sedikit pink Kalau warna pink seperti ini cocok gak ya Kita coba atas guys Ya ampun Kayaknya kurang deh Bentar kita coba ganti dulu semuanya Seperti ini guys Kayaknya Kayaknya kurang cocok ya Kamu lihat dulu Ini mukanya mirip sama aku gak ini tun Nah Ini mirip sama ini nih Nah mirip tuh ya Eh mirip lagi keteran Ini orang Ini warna kulitnya itu gak ada loh Kita pakai apa ya Kamu pakai apa tun Itu aku pakai sandstone Ya ampun aku kasih tau Sandstone Oke coba ya kita pakai sandstone seperti atun aja deh Iya atun pakai warna seperti ini Yaudah kita ikut aja warna ini Aku ikut aku berarti kamu kalah ya Enggak enggak Kan gak ada warna yang lain tun Kalau magenta itu dia langsung tekstur yang lain Soalnya kita kan ada petek mod Makanya dia berbeda bloknya Oke guys disini kita tinggal buat corak-coraknya Di bagian ini Corak-corak sapinya Nah muka kita udah jadi Keren-keren Nah untuk pintunya Momon pengen buat di belakang Supaya berbeda dari si Atun Kalau gak nanti si Atun bilang Nah iya gak mungkin kan Oh yang pasti kita pakai yang cherry-cherry dong Soalnya kan warnanya pink-pinti ya kan Nah untuk bagian bawahnya Kita ganti menjadi warna putih aja guys Oke Nah untuk ruangan pertama ini Momon pengen membuat ruangan keluarga guys Pertama-tama kita coba taruh lampu ya Supaya dia lebih terang guys Oke kita taruh di bagian sini Untuk menghidupkan lampunya Tadah Udah nyaran Nah ini bisa dihidupkan dan dimatikan Tadah lampunya Iya keren ya Nah untuk ruang tamunya Momon pengen buat yang keren-keren disini Kita coba cari sofa Oh ada banyak sofa Oke guys untuk sofanya kita taruh disini Satu Eh agak menyamping kesini ya Yaudah deh ininya kita geser aja Supaya mempercantik Kita akan taruh beberapa dekorasi disini Oke dekorasinya kita taruh disini Dan sebelah kanannya foto-foto dong Teng Keren-keren-keren Oke guys kita bikin simpel seperti ini aja Untuk lantai pertamanya Terus yang paling penting nih Bagian bawahnya ini adalah ruang rahasia kita Jangan kasih tau siapa-siapa ya Oke guys setelah itu kita akan membuat ruangan di bagian sini Oke guys ini ruangan kita Terus untuk bagian sini Kita akan kasih leather Supaya kita bisa naik dan turun disini Nah untuk lantai di ruangan ini Momon pengen kasih warna emas Jadi kita akan menggunakan block of gold disini Kita akan ganti dulu semua lantainya menjadi warna emas guys Oke guys nah seperti ini Dan untuk dindingnya Kita akan pakai warna hitam guys Oke langsung saja kita ganti Dindingnya menjadi warna hitam Tadah Udah jadi Terus untuk bagian sini Kita akan menggunakan paper Terus kita pakai smokewatch Nah kita akan buat tempat untuk berdiri disini Ayo guys kalian coba tebak Momon ingin buat apa disini guys Yang benar itu nanti kita pin ya Oke Ayo ayo siapa ini yang benar nih tebakannya Nah disini Momon akan taruh beberapa block Untuk dijadikan meja Kita akan taruh DJ Desna Disini Momon ingin membuat tempat DJ guys Teng 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 Wih keren kan Ntar Untuk mejanya kayak kurang cucu ini Yang good deh Yang warna emas disini kita ganti semuanya menjadi warna emas Tadah Wih keren 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 Untuk bagian bawahnya kita harus kasih karpet guys Kita pakai uang warna kuning aja guys Disini karpet karpetnya untuk si DJ DJ Disini Momon pengen kasih sesuatu yang keren nih Kita akan menaruh canon disini Wih keren Oke kita akan kasihnya jikjak aja Ini kita kasih folk canon terus Disini adalah untuk warna-warnanya guys Nah supaya bisa aktif Kita harus kasih tombol-tombolnya doang Iya kan guys Nah ini untuk mengaktifkan yang konventi canon Tunggu kenapa disini Wih liat tuh liat tuh Aduh aduh sebentar Kayaknya kita secara taruh ini Tombolnya kita taruh di belakang aja guys Soalnya kita gak bisa meletakannya Coba ya kita taruh folk canon Wih keren keren Momon pengen kasih konventi canonnya Di bagian sini juga Dan bagian sini Oke di belakang DJ-nya juga harus kita kasih dong Nah seperti ini Oke guys kita coba aktifkan konventi canonnya Wih keren Oke guys untuk bagian ini udah cukup keren Tapi masih ada yang kurang guys Ayo coba-coba Betul bagian lantainya Untuk bagian lantainya Untuk bagian lantainya Kita harus kasih tempat yang disco-disco dong Wih ada ada Dance floor namanya guys Dance floor Kita langsung taruh Ini dia tempat untuk dance Apakah disini ada NPC yang bisa kita taruh gak ya Oh ada 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 guys NPC dance Oh bisa dance juga Wah keren 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 Kita akan taruh yang banyak-banyak ya guys Oke guys itu si DJ-DJnya Terus ini adalah yang lagi pesta-pesta Oke kita taruh yang banyak-banyak guys Nah bagian belakang ini kita akan taruh ini Supaya lebih rame Dan bagian atas yang paling penting kita harus kasih lampu-lampu guys Untuk lampu-lampunya kita taruh yang ini aja deh Nah lebih rame guys Kita taruh di bagian sini juga Ini juga kita taruh di bagian sini Dan yang warna merah disini satu Oke Nah untuk bagian ini udah selesai Terus disini kita akan membuat ruangan yang lain guys Oke guys kita lanjut ke ruangan kedua Ruangan kedua ini momon pengen membuat dapur Nah untuk dapurnya kita akan menggunakan warna pink disini Kita pakai pink wool aja Untuk dindingnya kita ganti menjadi warna pink dulu Nah untuk bagian depan ini kita akan menggunakan smooth wax aja Oke guys seperti ini Terus untuk lantai-lantainya kita akan membuat pola yang jik-jik-jik Supaya lebih menarik guys Tadaaa Udah kita ganti semuanya Terus langsung saja kita buat kitchen disini guys Kita coba lihat Oh ada banyak furniture kitchen disini Oh menarik banget Oke langsung saja kita ambil semua yang ada dulu Oke langsung saja kita bikin ini Kita coba bikin kabinet kecil disini Untuk bagian bawah kita langsung taruh meja-mejanya Dan karena ini banyak space Kita coba ya Oh ini ada nih stuff Alat untuk masak-masak guys Kita taruh disini Udah sekalian sama tempat untuk panas-panasinnya Wow keren banget Wih asik asik Kita bagian tengah ini kita coba kasih dekorasi ya guys Daripada kita taruh poster Gimana kalau kita bikin aquarium ini ya di dalam Ini dia dapur-dapur kita yang sangat wayang-wayang amazing guys Nah kita tinggal buat bagian islandnya di tengah sini Oke kita tambah satu, dua Dan disininya juga kita tambahkan Oke guys kita taruh kursinya seperti ini Terus bagian sampingnya kita taruh tong sampah Nah supaya bagian dapurnya gak terlalu kosong Kita harus tambah sesuatu lagi disini Oke guys langsung saja kita buat Pertama-tama kita taruh spatula disini Terus disini kita coba kasih sesuatu seperti pinboard Dan bagian kiri ini kita taruh microwave Alat panggang-panggang roti Dan ini untuk potong-potong buah guys Kita taruh semua buah disini Dan terakhir tray Oke Udah Nah untuk bagian islandnya kita harus taruh sesuatu juga disini guys Momon pengen taruh laptop disini Supaya sebagai tempat kerja dan tempat makan Dan kita harus kasih buah-buah dong Supaya sehat Dan untuk bagian atasnya kita harus kasih lampu guys Sebentar disini berarti rampunya di bagian sini dan sini Oke Nah Udah dapurnya udah jadi nih Bentar harus ada meja makan ya Kalau gak salah disini udah ada langsung meja makannya guys Nah ini dia Meja makannya kita taruh di bagian tengah Terus kita kasih kursi disini Agak belok-belok guys Tapi ya sudahlah Oke guys dapurnya udah jadi Dan bagian terakhir yaitu kamar kita guys Oke guys ini akan menjadi kamar kita Nah untuk kamarnya momon suka warna putih dan warna pink guys Soalnya lebih menyatu sih Untuk kamar kita butuh tempat tidur guys Ada double bed Nah ini tempat tidur kita guys Terus kita coba lihat ya Oh Kita kurang sesuatu yang sangat penting Yaitu Meja gaming dong Ada gak ya Oh ada 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 kursi gaming dan meja gaming Oke kita pake kursi gaming yang ini Yang warna pink guys Nah untuk meja gamingnya kita taruh di bagian sini Terus kita taruh kursi gamingnya disini Dan kita taruh komputer gaming kita Wih keren Udah ada langsung mikrofonnya dong Wih keren banget guys Siapa disini cita-citanya pengen jadi youtuber Coba kasih like dan subscribe dulu ya Oke Semoga semua cita-cita kita bisa tercapai Untuk menjadi seorang youtuber Kita perlu green screen guys Dan Kita taruh green screennya di belakang sini Seperti ini guys Di bagian sini kita kasih book selfing carpet Di sebelah sini Dan terakhir kita taruh AC di kamar kita Seperti ini Wah akhirnya selesai Oke tun Pertama-tama kita lihat punya atun dulu ya Nah untuk bagian depannya Kita coba lihat Oh atun lebih bagus ya bagian depannya Matanya itu lebih nyata Kok punya kok lebih simple ya Wah Dan di belakangnya Oh belakangnya juga lebih bagus punya atun Coba kita lihat Oke guys Kalian coba kasih nilai Untuk bagian depan Bagusan siapa sih Tanya sih punya atun ya Dan di sini Pintunya itu jadi mulut ya Oh jadi mulut kayak gini Wih kreatif banget Oke Kita coba masuk Ini adalah dapurnya Jadi pas kita masuk Langsung ada dapurnya Kayak gini Wih keren Ini adalah tempat untuk masak-masaknya Ini apa ini tuh Dapur air Oh ini adalah dispenser air guys Oke Terus Nah karena lantai sini kita hemat listrik Kita pake kipas aja Ah betul Harus hemat listrik guys Nggak boleh boros-boros Terus ini tangganya mau kemana nih tuh Oh ini kamar Oh kalau kamar itu baru pake AC guys Oke Ini tempat tidurnya ya Kenapa tempat tidurnya tiga orang Tiga keduanya ya Karena awalnya salah taro Jadi tiga deh Ah oke Oh keren sih Keren sih Ini adalah tempat untuk taro-taro sesuatu Dan ini rak bukunya Wih manis banget Ini gimana turun Oh Inilah ruang rahasianya mon Ini ruang rahasia Ternyata trapdoornya yang mirror-mirror Kayak gitu Langsung ada meja gamingnya dong Bisa duduk nggak kita Bisa tuh Lihat-lihat Wih asik Lihat Kita bisa nge-youtube disini Wih keren Gini Ya ampun Nggak ada yang basah tun Yang ampun Ini kamar mandi Kamar mandi Ini adalah tempat rak baju Terus ini tempat pupuk Eh bisa kita pake loh Lihat Bisa dong Wih keren Ya ampun Siram dulu Ya 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 kita siram Nah udah ada Oh ini adalah bathtubnya Jadi si Atun bikin kamar mandi Yang ada bathtubnya Wih Bagus-bagus Waa Keren banget Ini apa ini Locker Tempat apa ini Locker Tempat nyimpen gitu Nggak tau ada tetangga kan Aku simpen disana Ya ampun simpen tetangga Keterlaluan nih anak Ya keren sih punya Atun guys Wih Oke guys Kalian kasih penilaian di bawah ya Aku sih suka banget sih Sama dapurnya ini Keren nih Terus ada kipas anginnya Uh bisa dimatikan Oke selanjutnya Di tempat aku ya Tung Untuk bagian depannya itu Muka aku Seperti tamu Kena kuningan guys Kita kena tipes guys Gara-gara kerja terus Kecapean ya kan Nah untuk Warna-warnanya itu Kita pake warna pink Ada corak-corak sapi Seperti momon ini Pintu aku Dia berbeda Tung Pintuku itu di belakang Kau tengok Nah Wow Jadi ini tempat ruang tamu langsung ya Betul Dan ini ada lampu-lampunya Tung Kamu liat ya Nah ini ada lampu-lampunya Tung Bisa kita matikan dan hidupkan Nah ini TV-nya Dan ini adalah ruangan Untuk santai-santai nonton-nonton Jadi harus ada AC dong ya kan Kalau gara-gara kan gak asik Ya kan Ayo turun Tunggu dulu Kepada zombie Kenapa ada zombie disini Mungkin zombie-nya ingin ikut pesta-pesta Tunggu-guduk-guduk-guduk Lihat Keren kan Pas turun langsung disambut oleh Pesta-pesta yang keren-keren Udah gitu Kamu liat ini tuh Keren kan Ini tempat DJ ya Tempat DJ Jadi kita bisa DJ-DJ disini guys Wih keren kan Anak siapa ini disini gak pulang rumah Dia udah bosen tuh Pengen naik ke atas Udah pengen pulang Capek DJ terus Nanti dulu Ketek udah bau Disini kamu liat tuh Ada lampunya Keren kan Keren 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 kan Nah untuk bagian sini Ini adalah dapur Nah ini dapur kita guys Ini adalah Ganti dong Ini adalah tempat makannya Dan disini Adalah bar Keren kan Gak bisa kita atur Yaudah lah Kayak gitu ya kan guys Keren kan Nah ini adalah kulkasnya Ada ikan-ikan Soalnya kan gak mungkin Kita liat tanah kan Di luar situ Jadi kita taruh ikan-ikan aja Supaya lebih manis Keren kan Oke Selanjutnya Ruangan terakhir Ini adalah kamar pribadi aku Sini tuh Nah ini kamar aku Kamar aku Kamar aku Betul Harus ada AC-nya Supaya gak panas Gak bisa tidur Kalau kita pas panas kan Nah ini adalah tempat toilet Bukan toilet Tempat tem sampahnya Kamu cukup di sini Oh enggak Bukan 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 Oke Oke teman-teman Untuk buding-buding Kita cukup sampai di sini ya Jika teman-teman Suka dengan video Seperti ini Coba kasih like yang banyak Nanti akan kita Buarkan lagi ya Bye-bye semuanya Bye-bye